Kita beralih ke sorotan lainnya, sodara. Menangkal paham radikalisme dan cegah terorisme dilakukan dengan berbagai cara. Di Banjarmasin, upaya ini dihadirkan melalui pendekatan seni, yaitu pentas musik untuk pemuda. Dalam upaya memberikan ruang berkegiatan positif dan menumbuhkan cinta tanah air, sejumlah belajar dan mahasiswa di Banjarmasin mengikuti pentas seni aksi musik anak bangsa, asik bang di kawasan kuliner Tahir Square Banjarmasin, Rabu Malam. Berkonsep festival, dalam event ini para pelajar dan mahasiswa mewakili sekolah maupun kampusnya tampil secara grup maupun solo, beradubakat menyanyi di hadapan juri bertarap nasional. Lagu yang dibawakan ialah lagu nasional dan lagu pilihan, di mana penilaiannya juga mengedepankan aspek kearifan lokal. Kegiatan ini merupakan upaya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme, FKPT Kalsel, untuk mencegah generasi muda terpapar radikalisme dan terorisme dengan pendekatan kesenian. Menurut FKPT Kalsel, indeks potensi radikal di Kalimantan Sulatan berada rata-rata nasional, yaitu 10,2 persen pada 2022 lalu. Sementara anak muda merupakan golongan yang rentan terpapar. Sebagai upaya pencegahan terhadap anak muda, kita melakukan pendekatan melalui kesenian ini, agar dengan seni kita merasa lebih happy, lebih relax dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada, khususnya anak muda sekarang yang banyak dimasuki dari berbagai instrumen, baik dari media sosial, informasi yang banyak berdatangan, dan mereka harus bisa memfilternya salah satunya yaitu dengan musik, sehingga tidak mudah reaktif dalam menghadapi isu-isu yang terkait dengan radikal dan terorisme ini. Karena tentunya bahwa generasi muda ini adalah sangat rentan sekali ya, terpapar di RKK, presentasinya sangat besar. Jadi yang rentan terpapar radikal itu adalah pemuda, anak-anak, dan perempuan. Nah lewat festival Asikbang ini tentunya kita bagaimana sih bersama-sama bergandeng tangan dengan anak muda, melakukan kegiatan-kegiatan positif, yang tentunya akan mampu untuk melawan apa yang namanya radikal dan terorisme. Festival musik ini digelar sekali setiap satu tahun. Melalui kegiatan ini, selain meningkatkan bakat seni, juga diharapkan menumbuhkan kebersamaan dan sikap toleransi yang tinggi, sebab akan mempertemukan peserta dari Sekolah Litas Agama di Kalimantan Selatan. Terima kasih telah menonton!